Terima kasih Terima kasih Abang udah gak bisa maafin semua kesalahan kamu Ya pokoknya gitu banget sih bang Citra itu gak punya maksud apa-apa Malahan Citra mau nolongin Indah sama Mas Roni Selama ini kan Indah gak tau Kalau anak yang dia bawa-bawa itu sebenarnya anaknya Mas Roni sama Mbak ini Alah itu semua alasan kamu aja Abang pikir kamu sudah berubah Citra Ternyata selama ini abang salah besar Dan lihat akibat perbuatan kamu Rumah kita dia cacang orang yang sudah menjari Indah Belum tentu bang Belum tentu apanya Citra kamu udah bikin salah Ternyata kerasi pelah juga jadi orang Kamu tau gak Gara-gara kamu sekarang Indah dalam bahaya besar Dan sekarang Tinggalkan rumah abang Abang udah muak liat buka kamu Abang kok tega banget sih bang Terus Citra mau tinggal dimana coba Abang gak peduli Bang Padli Ingat ya Nanti pas abang pulang ke rumah ini Abang udah gak mau lagi liat buka kamu Karena kenapa? Karena hubungan kita Udah berakhir sampai disini Gerti? Bang Padli Abang Abang jangan gitu dong bang Abang Apa lo liat-liat bu? Senang aku begini Bu 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 tolong bu Kembali ke anak saya bu Itu anak saya bukan anak ibu Kembali ke anak saya bu Sayang Kamu tenang dulu Itu bukan anak kita Tapi itu anak ibu ini Anak aja kalau ngomong Ini anak saya Ini anak kita Saya, saya gak akan kasih ke anak saya sama siapa-siapa. Tolong, ma. Ami elang saya, ma. Tolong, mereka elang saya, ma. Jangan! Kamu deket. Saya loncat! Jangan, saya. Kenapa mas Rony di sini? Saya menunggu Indah. Saya pernah bilang sama mas Rony. Jauhi Indah. Jangan dekat di dia, mas. Karena mas Rony hanya membawa penderitaan untuk hidup Indah. Sekarang terbuktikan, mas. Indah pergi lagi. Karena mas Rony mencoba mendatangi Indah lagi. Tolonglah, mas. Kasianilah Indah. Hidup Indah sudah berjalan. Banyak penderitaan. Saya mohon. Berikan dia ketenangan hidup, mas. Saya hanya ingin buat Indah bahagia. Indah akan sangat bahagia. Kalau mas Rony menjauhi dia. Dari mana kamu tahu Indah bahagia? Tentu saja saya tahu, mas. Karena selama dia tinggal di rumah saya. Setiap hari saya selalu melihat dia tersenyum. Saya selalu melihat dia tertidur pulas. Seperti orang yang tidak tidur bertahun-tahun. Apa dia makannya banyak? Banyak. Bahkan banyak sekali. Seperti orang yang tidak makan berhari-hari, mas. Terus bagaimana dengan anak yang dia bawa? Apa bayi-bayi aja? Kenapa mas Rony mesti tanya soal bayi itu? Apa urusannya? Gak ada hubungannya sama sekali kan, sama mas Rony? Kamu gak ngerti, Fadli. Apa yang dia lakukan, itu semuanya ada hubungan dengan saya. Dan dia juga sengaja pergi dari saya. Itu juga demi saya. Dia gak mau merepotkan saya. Dia mau saya bahagia. Dan dia mengurus bayi itu. Itu juga karena saya. Karena bayi itu adalah cinta. Menurut kamu, Kamu tahu Indari dimana sekarang? Apa mungkin dia balik ke sini lagi? Saya juga gak tahu, mas. Mungkin malam atau pagi dia akan ke sini. Saya akan tetap menunggu dia. Minum, minum. Minuman dingin. Minum. Minum, minum. Minuman dingin. Pak, mau beli minuman dingin ke, Pak? Ah, saya ingat. Bapak yang waktu itu minta air kan? Di warungnya Pak Safei. Udah gitu, airnya saya anterin ke mobil Bapak. Terus, Bapak ngasih saya duit 20 ribu. Ingat gak, Pak? Iya, iya, iya. Saya ingat. Saya ingat. Sekarang beli minuman saya dong, Pak. Soalnya hari ini lagi sepi. Pokoknya saya dagangnya sendirian. Memang biasanya kamu jualannya sama siapa? Biasanya saya dagang sama Mbak saya, Mbak Indah. Tapi hari ini Mbak Indah pergi. Gak tahu kemana. Padahal Mbak Indah udah janji mau nemenin saya dagang. Indah? Orangnya putih. Tinginya segini. Rambutnya segini. Matanya indah. Dan kelihatan cantik kan dia? Iya. Kok Bapak tahu? Kamu sekarang tinggal di rumahnya Fadli ya? Wah, Bapak tahu lagi. Bapak itu peramal ya? Habisnya Bapak itu serba tahu. Iya, saya memang tinggal di rumah Mas Fadli. Tapi baru kemarin kok, Pak. Oke. Saya beli minuman kamu. Bapak. Gak ada kembaliannya. Kamu ambil saja kembaliannya. Dan bahkan saya akan memberi kamu uang lebih banyak lagi. Kalau sekiranya kamu mau menelpon saya begitu kamu ketemu dengan Mbak Indah. Mau kan? Ini kartu nama saya ya. Bapak, orang yang di rumah sakit itu ya? Iya. Waktu itu saya tanya ke Mbak Indah. Kenapa Mbak Indah ke rumah sakit itu terus? Terus Mbak Indah bilang, orang yang di rumah sakit itu dalam bahaya. Bahkan Mbak Indah rela mengorbankan jiwanya. Asal orang yang di rumah sakit itu bisa terselamatkan. Ini minumannya, Pak. Oh iya, iya. Kartu nama saya jangan lupa. Hubungi saya kalau misalnya ketemu Mbak Indah ya. Terima kasih ya, Pak. Kamu sama sekali gak pernah ingat saya, Indah. Tapi gak apa-apa. Saya tetap mencintai kamu walaupun kamu tidak mencintai saya. Mungkin ini sudah nasib saya. Mbak Indah. Mbak Indah. Bagaimana cara memperlekonsor anak, Pak. Anak saya sudah menangis lebih dari satu jam. Saya harus mengambilnya. Bu. Hidupkan ya, Bu. Maaf, Bu. Saya gak bisa membiarkan anak itu bersama ibu lagi. Berikan anak itu sama saya, Bu. Pergi! 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 Kamu ngapainnya sih disitu? Bikin anak saya nangis aja sih. Pergi! Enggak! Sebelum saya mendapatkan anak saya kembali, berikan anak itu sama saya! Enak aja! Pergi! 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 Udah dimana kita sama-sama ya. Takut. Kalian berdua sekarang ada dimana? Selamat menikmati. Halo. Kamu gak bisa pakai sembarangan telepon rumah saya seperti ini. Maaf, Pak. Tapi tadi saya sudah minta iji sama pembantu Bapak. Yang punya telepon rumah ini bukan pembantu saya. Tapi saya. Halo. Halo, selamat malam. Nomor Bapak tadi menelpon saya. Ah, maaf Pak. Tadi saya salah tekan nomor. Oke. Selamat malam, Pak. Saya akui, Pak. Saya memang salah tidak minta ijin secara langsung sama Bapak untuk pakai telepon Bapak. Sekarang sudah malam, Pak. Isinkan saya pulang bersama bayi saya. Saya akan pindahkan bunga ini ke dalam rumah. Supaya harumnya menyebar ke seluruh ruangan. Sehingga kami bisa merasakan kehadiran kamu di hati kami. Siapa ya? Pak Rian. Maaf, Pak. Saya pikir. Eh, makasih, Pak. Bu. Bu. Berapapun yang ibu minta, akan saya berikan. Asalkan ibu membiarkan anak ibu bersama istri saya. Apa maksud Bapak? Bapak pikir saya ingin menjual anak saya? Bukan. Bukan menjual. Tapi meminjamkan anak ibu sama saya. Saya tidak tegang melihat istri saya. Semenjak kami kehilangan bayi kami di rumah sakit, istri saya benar-benar tidak bisa tidur. Dan sikap dia normal. Tapi ketika dia melihat anak ibu, dia merasa tenang sekali. Maaf, Pak. Saya tidak bisa. Tolong saya, Bu. Dokter saja tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya anak ini yang bisa membantu saya. Pak, saya tidak berani ambil resiko. Tuh, Pak. Anak saya dalam bahaya. Dia sangat berharga dalam hidup saya, Pak. Tolong, Pak. Ijinkan saya ambil anak saya dan pergi dari sini, Pak. Tapi, Bu. Pak, sekarang istri Bapak sedang tidur. Saya ambil bayi saya hati-hati, Pak. Dan saya pergi dari sini. Bu. Waduh. Saya tidak nyangka kalau kamu senang sembunyi di kamar pembantu. Surat buat kamu. Apa ini? Itu adalah sesuatu yang tertunda sangat lama. Surat peringatan. Dengan ini, kami pengacar Kairi Lalondang memperingati saudara Rian untuk segera membayar uang tunjangan perceraian kepada saudari Kairi Lalondang sebesar 3 miliar. Sesuai dengan apa yang telah diputuskan pengadilan. Kalau saudari Rian tidak memenuhi peringatan ini sampai pukul 10 esok hari, maka kami akan melaporkan saudara ke polisi. Kamu apa-apaan sih? Kok kamu nanya apa-apa? Itu adalah surat keputusan yang belum kamu jalani sampai saat ini. Dan kamu punya waktu 12 jam, Ria. Kalau kamu tidak mau mendekam di penjara. Oke? Jadi, selamat malam. Dan semoga kamu bermimpi indah bersama pembantu kesayangan kamu itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. 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 Bu, jangan, Bu. Tolong, Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Tolong, Bu. Jangan, Bu. Tolong, Bu. Tolong Ibu tinggalkan ruangan ini dulu. Saya akan tenangkan istri saya. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Ibu keluar dulu sebentar, Bu. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Tolong. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Tolong. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Kok enggak ada yang disambungnya sih? Ya Tuhan, tamanya dikunci. Aduh, bagaimana ini? Saya enggak mungkin keluar dari rumah ini tanpa membawa cinta. Saya enggak bisa menghubungi siapapun. Pak Rian, Mas Roni, Pak Samsung, Pak Adli. Atau siapapun. Gimana ini? Saya harus membuat cinta keluar dari sini. Di anak saya. Di anak Mas Roni. Tanggung jawab Mas Roni adalah tanggung jawab saya. Dan mungkin cinta adalah pengikat antara hubungan saya dan Mas Roni. Jangan berok lo! Tanya sekali lagi sama lo. Dimana Indah dan Mbak itu? Gua enggak tahu Indah di mana. Bener om, kita gak tau Mbak Indah dimana Kita juga lagi kebingungan cari Mbak Indah Tolong om lepasin Bang Fadli Jangan lo pikir lo bisa nyemunyi Indah dari gue Gue akan tunggu di depan Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan